Intro Ya bersama sih dengan Pak Raden Isnanta MPD selaku Deputi 3 Pemudaian Olah Raga Pak tadi sebelum juga iklan saya sempat tanya terkait dengan tema kali ini yang diangkat adalah olahraga menyatukan kita Makna yang ada di dalam itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Maknanya Mas Rizaya, gini ya kita ini olahraga itu punya banyak efek, punya dampak dimensi ya Mau dilihat dari aspek industri juga bisa, ekonomi karena bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan maupun industri yang lebih besar Dari aspek pertahanan juga bisa untuk menguatkan rasa bahwa kita bisa, kita juara Indonesia hebat Kalau kita juara di internasional kan bagaimana merah putih, bagaimana Indonesia raya itu Dikibarkan paling tinggi begitu ya Pak? Jadi dari aspek pendidikan juga banyak mengedukasi anak untuk saling memahami keperibadian, sportifitas, banyak hal Nah disini juga bagian penting, olahraga bisa menyatukan antara komponen bangsa yang mungkin saling ego Mungkin larut dengan dunia sendiri-sendiri, dengan med gadget misalnya ya Kemudian olahraga cukup fun, happy dilaksanakan Olahraga menjadi perkat antar kelompok, tidak mengenal batas Tidak mengenal itu ekonomi tinggi, ekonomi rendah, ekonomi menengah, kulit ini, kulit ini Jadi tidak ada batasan-batasan dalam olahraga begitu ya Pak Senatanya Jadi semua sangat fair play, semua sangat setara Termasuk penyandang disabilitas, kita berdayakan Jadi kita benar-benar menyatukan, kita ingin membangkitkan kembali Ayo kita satu, kita sama, kita kuatkan Kita kuatkan rasa persaudaraan, persahabatan ini Maka dalam event ini yang kita kebiarkan dengan di awal Ligala Desa, juga kues Maka disanalah masyarakat bertumpah ruah, bertegur sawah, tidak ada egoisme Oke Itulah makna yang kita ingin petik Olahraga menyatukan kita Nanti akan terbukti pada tanggap Aornas 34 nanti di Magelang Jatah Semua atlet dari berbagai peruntri kumpul Semua itu juga ikut berpartisipasi Semua pembina datang disitu Semua penggerak, pembina penggerak, tokoh olahraga, pejabat, birokrat dari DPR, semua hadir Dan warga pun juga ikut berpartisipasi Masa bisa, komunitas olahraga datang Baik yang senap, olahraga terhadiran ada disitu Itu pertanda bahwa olahraga itu untuk semua Olahraga menyatukan kita Dan disitu menyatukan semuanya ada disitu dalam sebuah satu tempat Itu dia pemirsa Dan ini yang pasti juga olahraga Buat kita sehat Begitu Pak Yusnataya Nah bicara tentang sehat Ini juga ada keterkaitan program Kemenpora dengan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat Apa itu Pak Yusnataya? Germas Jadi sebetulnya Ini Kementerian Kesehatan telah menggagas adanya gerakan itu Tentunya Pak Presiden yang menetapkan melalui Instruksi Presiden nomor satu tahun 2017 Gerakan ini penting untuk kita antisipasi Karena salah satu poin pentingnya adalah bagaimana kita hidup aktif Kalau hidup aktif pasti fisik, olahraga Nah berarti ini kita PR-nya ini Bagaimana kita mengaktifkan masyarakat itu yang tadi kurang olahraganya biar ningkat Yang belum olahraga mulai bergerak Syukur akhirnya menjadi habit kebiasaan yang hidup sehat tadi Lifestyle-nya kena Kemudian menjadi situasi yang rutin Kalau rutin kan sudah akan menjaga kebugaran kesehatan kita Nah germas ini sebuah gerakan pelahir karena memang kita ini kurang terang Kita ini derajat kesehatannya juga rendah Kita lihat mungkin banyak tempat itu anggaran untuk kesehatan banyak habis untuk BPJS Karena berarti kan kurang sehat Kurang olahraga Ya akhirnya sakit kan Nah kalau kita ingin menggerakkan kembali Tentunya pasti akan ada efek bagi gerakan itu Bahwa akan terjadi kesehatan Akhirnya Pak Menteri mengeluarkan namanya Peraturan Menteri Untuk ayo olahraga Nah makanya kita lakukan gerakan ayo olahraga Insya Allah dengan gerakan ini yang sekarang posisi orang aktifnya itu baru mencapai 30% kita kedepankan harus takatkan menjadi 35-40% Dengan demikian kita telah membuat perubahan Tentang dari masyarakat yang kurang bergerak menjadi Nah gimana tuh Pak caranya supaya masyarakat mungkin bisa lebih aware lagi Terhadap olahraga, manfaat olahraga Supaya bisa dipraktikan dan akhirnya jadi habit Pasti perlu strategi Strateginya tentunya teman-teman media ya Bantu ya Om Karena tanpa media kita menjangkau Indonesia yang luas sulit Bagaimana mengkampanyekan pentingnya olahraga Terus caranya Kemudian kita juga akan lakukan Dan sudah dilakukan namanya pemilihan duta ayo olahraga Untuk memberikan spirit, motivasi bagi yang digagumi dan yang menggagumi Jadi melibatkan banyak lini juga ya Pak ya Termasuk pemerintah daerah kita gerakkan untuk memberikan ruang pada masyarakat itu untuk bergerak Seperti pembangunan ruang publik, taman-taman yang ada jogging track dan sebagainya Jalur-jalur sepeda Dan ke depan Pak Menteri juga menginginkan adanya hari bersepeda nasional Itu terilami oleh ketika bergues di berbagai titik masyarakat ternyata menginginkan itu Akhirnya Pak Menteri sudah perintahkan saya coba jajaki dan langkah-langkah konkret untuk adanya hari bersepeda nasional Kita tunggu begitu ya Pak ya Dengan adanya payung hukum semacam itu kan memudahkan masyarakat mungkin mendapatkan fasilitas jalur yang khusus bagi sepeda Kemudian ada gerakan yang lebih masif kepada stakeholder kita Apalagi Pak Presiden juga akhir-akhir ini suka memberikan kuis yang hadirnya sepeda Memang hobi beliau juga begitu Hemat energi, ramah lingkungan dan filosofinya sangat banyak Betul sekali, Gowes memang menjadi salah satu olahraga yang juga cukup banyak digemarin oleh masyarakat Indonesia Itu juga nanti akan dihadirkan di HAURNAS 34 begitu Pak Nah nanti ketika di HAURNAS 34 di Magelang, Jawa Tengah, 9 September Bagaimana cara masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam hari olahraga nasional tersebut? Iya, jadi masyarakat tetap kita ajak melalui media, melalui teman-teman dinas pemuda olahraga Melalui koni-koni di daerah, melalui formi, Federasi Ularaga Masyarakat Daerah Semua komunitas, klub, semua akan kita undang di HAURNAS Dan juga kita lakukan edaran petunjuk teknis tentang bagaimana HAURNAS dan cara menggerakkan olahraga di masyarakat Jadi dinasinya sudah menerima buku-kodoman itu untuk aksion berikutnya Oke, dan kita berharap juga rekor muri nanti rencananya ya Pak ya? Oh iya, salah satunya tadi yang saya sebut, 5000 km lebih melalui dari Sabang sampai Magelang Ada juga kita Galadisa itu menghadirkan kompetisi dan akhirnya melahirkan piala Menyiapkan piala yang cukup banyak jumlahnya Karena 6 Sabang, Kalisikan Kapupaten, beberapa puluh ribu piala yang saya keluarkan itu dengan pedali yang kita keluarkan itu sebuah rekor Satu lagi rekor yang kita akan dapatkan barangkali nanti Yaitu tentang kompetisi sepak bola dengan jumlah SSB atau peserta berdiklat lebih dari 4 ribu Jadi sebuah kompetisi yang cukup besar Berarti 4 ribu itu besar sekali sih Pak muda-muda, rekor ini bisa terrealisasi di HAORNAS 34 di Magelang, Jawa Tengah juga bisa menjadi salah satu wadah buat masyarakat terus berolahraga Dengan tema olahraga penyatuan kita, mudah-mudahan ini bisa diserap oleh seluruh warga Indonesia Pak harapan Pak buat masyarakat Indonesia terkait dengan hari olahraga nasional, apa Pak dengan tema olahraga penyatuan kita, ayo berolahraga Apa yang bisa dikita, Pak Isanto, sampaikan ke masyarakat? Ya, kepada masyarakat Indonesia, mari kita cintai tubuh kita dengan investasikan kesehatan kita dengan cara bergerak secara rutin Gerakan boleh dimana saja, olahraga boleh dimana saja, olahraga apapun boleh dilakukan sesuai kebiasaan, hobi, minat, dan bakat mereka Bagi generasi adik-adik kita, mari pada momentum ini kita lakukan latihan-latihan yang rutin dan kuat sejak usia dini Supaya ke depan adik-adik Indonesia, putra-putra pelajar kita bisa menjadi calon pengganti anfit yang hebat Amin Untuk menuju pentas yang lebih terhormat pentas dunia Merah Putih Indonesia Raya menunggu adik-adik kita yang sekarang berjuang dalam konteks latihan di usia muda Di tingkat senior sebentar lagi kita akan tampil di Asian Games 2018 Mari masyarakat untuk mendoakan untuk kesuksesan putra-putra Amin Dan itulah pemirsa, jadi ayo olahraga Terima kasih sekali lagi Bapak Radenis Nanta, Deputi 3 Pemudayanan Olahraga Tes waktunya mudah-mudahan Ornas ke-34 ramai di rambutnya seluruh warga Indonesia Terima kasih sekali lagi Bapak Radenis Nanta Efektifkah untuk dilakukan Ibu Kota? Sesaat lagi jawabannya di Speak Afterlife Terima kasih Bapak Radenis Nanta Terima kasih Terima kasih Terima kasih